Setiap negara tentunya memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda-beda ya guys. Hal ini juga yang menyebabkan terdapat perbedaan penggunaan transportasi pada jam sibuk. Nah, makanya kali ini TSP mau bahas nih suasana sibuk yang mencengangkan di berbagai negara di dunia. Oh iya, tapi sebelum kita mulai, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombolnya di bawah. Terus tekan juga tombol loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Setelah itu klik like dan share juga video ini ya guys, biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Yuk kita sama-sama berbagi pengetahuan dan keseruan yang luar biasa yang ada di dunia ini. Taipei Sepeda motor atau skuter masih menjadi pilihan utama di negara ini guys. Dimensi yang kecil plus bahan bakar irit membuat kendaraan roda dua menjadi prima dona di negara berkembang. Di Taipei pun menjadi salah satu kota dengan populasi roda dua yang cukup padat. Sayangnya luas jalan yang ada cenderung nggak sebanding dengan pertumbuhan nangkap pengguna sepeda motor guys. Terlihat di dalam video sebuah jembatan yang penuh dengan pengendara skuter saat pulang kantor. Meskipun kondisi ini dirasa menguras tenaga, tapi para pemotor tersebut tampak pasrah menjadikannya sebagai rutinitas sehari-hari. Selain itu mereka tetap tertip meskipun terjebak di tengah kondisi lalu lintas yang macet. Mirip banget kayak Jakarta ya guys. Water Taxi Bangkok Selain jalur darat, jalur air di Thailand tepatnya di Bangkok ini juga penuh oleh penumpang. Tuh, kita lihat aja guys. Para penumpang taksi perahu sudah bertumpuk di sisi laut. Ketika sebuah perahu yang ukurannya telah datang, para penumpang berebut untuk lebih dahulu naik ke perahu. Meskipun ramai dan penuh, mereka semua masih tetap tertip kok naik perahunya. Di jam sibuk seperti berangkat dan pulang kantor, warga Bangkok sudah terbiasa dengan keadaan berdesakan demi sampai ke tempat kerja dan pulang pada tepat waktu. Terlihat beberapa perahu berlalu lalang membawa semua penumpang yang telah menunggu. Harus sabar banget ya guys buat naik perahu karena kapasitasnya yang gak begitu banyak. India Bagi negara berkembang, transportasi umum tentunya sangat dibutuhkan ya guys. Seperti kepadatan yang terjadi di kota Mumbai, India pada jam sibuk transportasi kereta. Tuh, lihat aja. Para penumpang wanita berebut dan berdesak-desakan demi bisa masuk ke dalam kereta. Penumpang yang akan turun pun sangat kesulitan karena gak ada celah untuk keluar guys. Gak penumpang wanita aja, penumpang pria juga sangat penuh dan sesak banget. Huh, butuh perjuangan yang luar biasa ya guys. Amsterdam Bike Cycle Rush Hour Guys, meskipun menjadi negara maju dan memiliki transportasi yang jauh lebih baik, masyarakat di Amsterdam justru lebih memilih untuk bersepeda menuju tempat kerja dan lainnya. Nah, ternyata kebanyakan anak mudanya lah yang lebih memilih untuk naik sepeda dibandingkan dengan membawa mobil. Sekitar 15 persen dari semua orang yang bersepeda di Belanda berusia antara 18 sampai 30 dan bagian mereka telah naik 4 persen sejak tahun 2000. Pada saat yang sama, penggunaan mobil turun 5 persen. Pergeseran yang jelas menunjukkan bahwa mobil memiliki status yang jauh lebih sedikit untuk generasi muda. Suasana lalu lintas di Amsterdam juga berjalan dengan lancar. Kalau kamu pilih naik apa nih guys? Korea Utara Membunyikan Alarm Setiap Pagi Nah, kalau suasana pagi di Korea Utara justru sepi dan terdengar bunyi alarm aja guys. Inilah cara pemerintah Korea Utara untuk membangunkan warganya. Lagu yang diputar di tiap paginya mungkin terdengar mengerikan bagi sebagian orang. Musik mencekam ini disalurkan melalui pengeras suara setiap paginya pukul 5 waktu setempat. Salah satu judul lagu yang terdengar menyeramkan itu bernama Where Are You There General? Yaitu lagu yang hanya berisi instrumen aja tanpa ada vokal di dalamnya. Nah guys, begitulah sosona jam sibuk di setiap negara. Kalau di tempatmu bagaimana nih? Sampaikan dong di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.